Panglima Gunung Jilid 16 Beberapa hari kemudian, Yogyan Hi berhasil menyimpulkan bahwa sebuah peternakan kuda yang cukup besar, tidak jauh dari perbatasan kedua wilayah kepangeranan, adalah tempat yang amat mencurigakan. Hanya di tempat itu ada kuda yang tersedia cukup banyak untuk melakukan suatu serbuan kilat dan cepat menghilang kembali, seperti serbuan yang dialami sebuah dasarnya pasukan Tong Ong malam itu. Baik pasukan Lu Ong maupun Tong Ong di wilayah itu, tak punya kuda sebanyak itu. Kemudian berdasarkan keterangan orang, antara lain si pencari ikan yang melihat pasukan berkuda di tengah sungai itu, agaknya ada jalan rahasia yang keluar dari peternakan itu. Sebuah jalan rahasia yang membuat pasukan berkuda itu muncul dan menghilang dengan cepat, membuat pasukan. Lu Ong dan Tong Ong saling menuduh. Aku yakin mereka itu pasukan mancu yang disusupkan jauh sampai ke garis belakang kita, Yogyan Hai mengepalkan tinjunya dengan geram. Para pangeran sibuk bertikai saja sampai lupa mengawasi wilayahnya. Sungguh keterlaluan bahwa sekian tahun mereka sama sekali tidak tahu ada musuh yang bersembunyi begitu dekat dengan mereka. Sekarang apa tindakan kita? Titik Li Sancu tanya Ik Jin Hoa. Hancurkan musuh selamatkan kakak kalian. Maka kekuatan Gunung Hijau yang sekian lama hanya sekedar jadi bemper antara pasukan Lu Ong dan Tong Ong, kini menyiapkan suatu tindakan. Laskar akan dibagi untuk menyerang peternakan kuda itu dari beberapa jurusan, dengan keyakinan bahwa dalam peternakan kuda ada kekuatan bersenjata yang tak dapat diremahkan, maka rencana penyerangan dibuat. Cermat-cermatnya. Bukan hanya serbuan terbuka, tapi juga dibentuk regu penyusup yang terdiri dari empat hongkun dari Lemhia ditambah empat hongkun lagi dari wilayah setempat. Tugas mereka ialah menyusup diam-diam ke peternakan kuda itu untuk menemukan dan mengeluarkan helian kong yang diduga ada di peternakan itu. Persiapan dilakukan secara cepat, dan ketika matahari tenggelam, di bawah langit yang gelap pun Laskar bergerak menuju sasaran. Selain Laskar yang bergerak terang-terangan, juga ada orang-orang yang bergerak rahasia untuk mengawasi orang-orang yang diduga merupakan mat-matah pihak peternakan, yaitu orang. Yang sehari-harinya nampak erat hubungannya dengan peternakan. Sambil memimpin langsung orang-orangnya, Yoh Kian Hai berkata, gerakan kita ini ada dua manfaatnya. Pertama akan menunjukkan kekuatan kita. Kedua, akan menunjukkan kepada pihak pangeran Luang maupun Tong Ong, bahwa mereka diadu domba oleh kekuatan asing yang bersembunyi di kawasan ini. Laskar yang dipimpin Yoh. Kian Hai mendatangi langsung pintu gerbang depan dari peternakan itu. Selain itu, ada Laskar-Laskar lain yang mendatangi peternakan dari arah hutan dan bukit-bukit. Ketika pintu gerbang perkemahan sudah nampak di depan mata, Yoh Kian Hai mengubah bentuk pasukannya menjadi menebar, dengan pembawa-pembawa perisai lebar berada di deret paling depan. Deret berikutnya adalah campuran antara para pemanah, pembawa balok-balok, pendobrak dan pembawa tangga-tangga untuk memanjat. Melihat dinding atas peternakan itu, Yoh Kian Hai berkata, harusnya sejak dulu peternakan ini dicurigai. Mana ada peternakan biasa yang bangunannya dibangun sekokoh benteng begini? Peternakan itu memang berdinding mirip benteng sebuah kota, hanya dalam ukuran lebih kecil. Namun cukup kokoh, dan sudah terbayang sengitnya pertempuran untuk menaklukannya. Kita akan menggempurnya dengan Bersungguh-sungguh, sahut seorang honggun setempat yang mendampingi Yoh Kian Hai, namanya Lem Kiong Po, bertubuh tegap dengan senjata sebuah golok bertangkai panjang. Sebelum bergabung dengan kaum gunung hijau, ia adalah Raja Gunung alias kepala begal di wilayah. Dekat-dekat situ, dan setelah bergabung dengan Helian Kong, ia turun pangkat bukan lagi. Raja Gunung melainkan hanya Pangeran Gunung namun ia tunduk dengan ikhlas sebab Helian Kong membuat. Tindak tanduknya lebih terarah untuk kepentingan tanah air. Kemayang hendak kita selamatkan bukan sekedar pribadi seorang Helian Kong, melainkan tokoh yang merupakan tali pengikat kekuatan-kekuatan di selatan ini. Tanpa sanju Helian Kong, kekuatan-kekuatan di selatan ini seperti sapu lidi hilang pengikatnya, semua akan bergerak sendiri-sendiri terdorong keserakahan masing. Masing dan kita akan jadi makanan empuk mancu. Seorang Hang Kun lain yang bekas Raya Danau kemudian juga jadi Pangeran Danau setelah taklu kepada Helian Kong, mengomentari kata-kata Lam Kiong Po itu agak bercanda, eh, kakak Lam Kiong, terbit juga kesadaranmu untuk membela negeri, ya dulu yang kau pikir cuma cari duit saja. Lam Kiong Po menyahut, saudara Tong Hong, kita ini dicap sebagai kaum sungai telaga atau kaum rimba hijau segala, tetapi rasa cinta tanah air dalam diri kita jauh melebih para pangeran di istana-istana mereka yang megah itu. Tong Hong Kian, yang perawatkannya sama dengan Lam Kiong Po dan senjatanya sepasang kampak bolak-balik, bermata ganda, bertangkai pendek, mengangguk-angguk. Sementara itu, Yoh Kian Hai berkata perintahkan semua laskar untuk bersiaga. Orang-orang di peternakan itu agaknya sudah siap menyambut kita. Yoh Kian Hai berkata demikian, karena di atas benteng peternakan itu nampak obor-obor dinyalakan. Berderet-deret, dan orang-orang bermunculan. Sesuai dugaan, peternakan itu dipertahankan dengan jumlah orang yang cukup banyak. Maju terus tapi hati-hati, perintah Yoh Kian Hai. Mungkin di pihak lawan ada senjata-senjata api. Baru saja selesai kata-kata itu, dari atas tembok peternakan sudah berhamburan. Panah-panah ke arah laskar gunung hijau. Laskar yang memang sudah siap itu mengangkat tameng-tameng mereka. Dari balik tameng, para pemanah membalas memanah, banyak yang melepaskan panah api untuk ditembakan melalui tembok ke bagian dalam peternakan dengan harapan menimbulkan kebakaran di bagian dalam peternakan. Begitulah, pertempuran dimulai. Hujan panah dari kedua pihak tidak menimbulkan banyak korban sebab pihak laskar gunung berlindung di balik tameng-tameng mereka dan pihak pengawal peternakan berlindung di balik. Tonjolan-tonjolan di atas tembok yang berselang-seling dengan celah-celah untuk memanah. Toh beberapa orang terpanah juga, dari kedua belah pihak. Korban-korban awal. Sementara itu pendobrak-pendobrak. Pintu dan pemanjat-pemanjat dari pihak laskar gunung mulai berusaha menjalankan peranannya, sebisa-bisanya di bawah perlindungan. Tameng-tameng mereka. Beberapa buah tangga sudah berhasil disandarkan ke dinding, dan beberapa pemanjat yang tangkas memanjatnya, dengan satu tangan memegang perisai di atas kepala seperti payung, untuk menangkis panah-panah dari atas, satu tangan membantu memanjat, sedang pedang atau golok mereka gigit di mulut. Yogyan Hai sudah mencabut sepasang pedangnya yang tebal dan dua kali lebih berat dari pedang biasa, cocok dengan tubuhnya yang tinggi tegap, sepasang pedang itu diputar kencang menghalau setiap panah dan tubuhnya pun melompat tinggi hingga di atas tembok peternakan tanpa memerlukan tangga lagi. Di antara semua laskar gunung saat itu, hanya Yogyan Hai seorang dirilah yang mampu melompati dan hinggap di tembok setinggi itu. Laskarnya bersorak membanggakan si pemimpin kedua mereka itu namun Yogyan Hai menunjukkan kehebatannya bukan untuk mendapat tepuk tangan atau sorak pujian, melainkan untuk mempercepat jatuhnya benteng berkedok peternakan kuda itu demi menyelamatkan pemimpinnya sekaligus sahabat karibnya sekaligus bekas musuhnya dulu, Helian Kong. Ketika sudah di atas tembok, sepasang pedangnya berkelebat ganas dan meruntuhkan beberapa pengawal benteng. Beberapa saat para pengawal benteng di situ jadi kacau karena Yogyan Hai. Tapi kegarangan Yogyan Hai terhenti ketika di depannya muncul seorang berkulit pucat seperti dari padang salju di utara, memegang sepasang pedang pendek yang bentuknya melengkung, yang langsung menerkam bagaikan serigala dengan dua pedang lengkungnya sejajar di depan tubuh. Yogyan Hai segera tahu bahwa yang ini bukan pengawal benteng biasa maka dia pun berkelit sambil membalas menebas dengan pedang kirinya, tetapi lawannya menghindar dengan bersalto di atas tembok selebar dua meter itu. Boleh juga, Puji Yogyan Hai. Siapa kau? Yeh Lulong, sudah titikku duga. Apa yang sudah kau duga? Namamu bukan nama lazim untuk orang selatan ini. Makin jelas bahwa peternakan kuda gadungan ini menjadi sarang penjajah-penjajah dari utara macam kau. Dan pasti kau juga yang sudah menyamar sebagai pasukan Luong untuk menyerang sebuah desa di wilayahnya Tongong. Siapa kami siapa? Kalian sudah bukan soal lagi kalau sudah ketemu di palagan seperti sekarang ini. Tukas Yah Lulong Congka, sambil menerkam maju, sepasang pedang lengkungnya bergerak dalam tebasan silang. Gaya. Berkelahinya memang lain dengan gaya tempur umumnya aliran-aliran silap di Tiong'un. Tetapi Yeh Lulong terlalu mengandalkan diri, tanpa berusaha lebih dulu mengetahui siapa Yogyan Hai lah. Anggap Yogyan Hai mungkin hanya salah satu hulu balang laskar gunung yang kepandainya tak seberapa. Soalnya Yeh Lulong tadi kebetulan tidak melihat ketika Yogyan Him lompat ke atas benteng yang tingginya hampir 5 meter itu. Yeh Lulong baru menyadari kenyataan setelah beberapa gebrak dan ia rasakan tekanan Yogyan Hai sudah begitu hebat. Bahkan pedang kiri Yeh Lulong sudah terpental lepas. Dengan pedang tinggal sebelah, Yeh Lulong pontang-panting menyelamatkan nyawanya dari cecaran sepasang pedang Yogyan Hai yang bersambung tanpa jarak waktu lebih dari setengah detik. Untung Cek San Yan, komandan mancu yang bersarang dalam. Samaran di peternakan gadungan itu segera muncul membantu Yeh Lulong. Dengan permainan Hang Tian Ke, tombak berpisau, nya yang mantap, Cek San Yan dapat sedikit meringankan beban Yeh Lulong, namun keduanya tetap jatuh di bawah tekanan sambaran sepasang pedang Yogyan Hai yang bergerak amat cepat, amat bertenaga dan terarah sehingga dua jagoan lagi harus membantu mereka. Dilawan empat orang jago tangguh di atas tembok yang sempit itu, barulah Yogyan Hai dapat dibatasi gerak-geriknya. Sementara itu Laskar Gunung baru berusaha mendobrak pintu dan memanjat dinding tanpa mengurangi kesibukan pemanah-pemanah di kedua belah pihak. Dua hulu balang Laskar Gunung. Lam Kiyong Po dan Tong Hang Kiao bagaikan raksasa kembar yang menerjang maju di depan Laskar mereka. Mereka bukan hanya gembur-gembur menyuruh orang-orangnya melakukan ini itu namun memu. Peloporinya. Di bawah kawalan Lam Kiyong Po yang memegangi tameng lebar di atas kepala untuk melindungi diri sendiri dan juga melindungi temannya dari hujan panah dari atas tembok. Tong Hang Kiao menggunakan sepasang kampak. Bolak-baliknya yang bertangkai pendek untuk menggempur bertubi-tubi ke daun pintu peternakan. Gayanya tidak pakai jurus apapun kecuali seperti orang sedang mencincang sayuran. Kampaknya memang tebal dan kuat maka daun pintu dari kayu hitam itu pun jadi seempuk sayuran. Serpihan-serpihan kayu berhamburan sementara ia mencincang. Tak lama kemudian daun pintu itu sudah remuk ketika ditendang sekali saja oleh Lam Kiyong Po. Pintu itu berubah jadi reruntuk kayu yang hanya pantas dimasukkan tungku untuk memasak air. Lam Kiyong Po membuang tameng lebarnya dan melangkah masuk sambil menjinjin golok bertangkai panjangnya, katanya. Kalau tahu kau bisa menghancurkan pintu seperti terhadap sehelai papan tipis saja, kan tidak perlu membawa-bawa alat pendobrak segala. Di Peiopori kedua hulu balang itu, Laskar Gunung membanjir masuk peternakan itu sambil bersorak-sorai. Di dalam peternakan, mereka disambut penghuni-penghuni peternakan yang bukan lain adalah serdadu-serdadu mancu yang menyamar. Ternyata jumlah mereka cukup banyak, selain anak buah Cek San Yan sendiri di situ juga anak buah Fui Tat Liong masih di situ. Maka Laskar Gunung pun memperoleh perlawanan yang cukup berat. Kalau di antara Laskar Gunung ada petarung-petarung tangguh macam Lam Kiyong Po dan Tong Hang Kiao maka di pihak lawan pun tak kurang jumlahnya. Tak lama kemudian, Ik Jin Hoa dan Laskar yang dipimpinnya ikut meramaikan gelanggang dengan menyerbu dari arah hutan ke sebelah samping peternakan. Lalu bagian Laskar lainnya yang kepimpin Hon Hoa alias Hon Hwee Bin juga menyerbu dari arah bukit. Meski Laskar Gunung itu juga mendapat perlawanan ketat, mereka pun dapat masuk ke sebelah dalam tembok dengan memanjat. Pertempuran sengit dan campur aduk terjadi di sebelah dalam tembok dan bangunan-bangunan yang terbakar menjadi obornya. Ribuan kuda yang lepas dari kandang dan panik karena takut. Api, ikut menambah ributnya suasana. Banyak orang terluka yang sebenarnya masih bisa tertolong jadinya tidak tertolong karena terinjak-injak oleh kuda-kuda yang kebingungan. Di tengah-tengah keributan yang hampir merata di peternakan yang luas itu ada sekelompok kecil orang yang mengendap di antara bayang-bayang bangunan-bangunan. Kelompok yang terdiri dari delapan orang itu adalah regu khusus yang ditugaskan Yeo Kian Hai agar memusatkan perhatian hanya untuk menemukan dan menyelamatkan Helian Kong dan tidak usah menggubris urusan-urusan lain. Keempat hangkun dari Lemhya ditambah empat orang hangkun dari wilayah setempat. Kalau keempat hangkun dari Lemhya memiliki julukan-julukan yang menggelikan seperti bebek besi, kambing terbang, kerbau mabuk dan monyet menari, ternyata mereka mendapat tangan dari keempat hangkun itu dalam soal ganjilnya julukan-julukan. Keempat hangkun setempat itu ternyata adalah pempat sekawan bekas kaum merimba hijau, yang pertama Ang Yeo Hon yang berjulukan Ang Pichu, si Hidung Merah, lalu Bun San Mi yang berjulukan Kim Ge Chu, si Gigi Mas, karena ia memang memakai Gigi Mas, lalu Cu Tian Beng yang beri julukan Si Au Ku, Kura-Kura Tertawa, dan yang keempat ialah Diam Kong si Tiat Bikoh, si Pantat Besi. Dengan demikian, bergabung dengan keempat hangkun dari Lemhya, kedelapan orang itu jadi regu orang-orang aneh. Aneh tapi berbahaya. Tanpa menggubris jalannya pertempuran, mereka menyelinap kian kemari, memeriksa bangunan-bangunan, namun tidak menemukan Helian Kong. Di suatu tempat tersembunyi, mereka berbisik-bisik berunding, Aku khawatir, jangan-jangan Sancu berada di bangunan-bangunan yang terbakar itu. Kita belum memeriksa semua. Bangunan, Lai Tek Hoa coba membesarkan hati. Teman-temannya, juga hatinya sendiri. Bagaimana kalau kita berpencar? Kakak Lai, peternakan ini demikian luas. Kalau kita periksa setiap bangunannya satu persatu, sampai besok malam pun belum tentu kita selesai, sanggah diam Kong si pantat besi. Lebih baik kita tangkap salah seorang penghuni. Tempat ini, kita peras keterangannya agar menunjukkan tempat Sancu. Disekap. Bagus aku setuju, dukung Tem. Yosi kambing terbang dari Lemhya ini. Saudara Lai, kalau kita berpencar, kita jadi lemah sekali. Ingatkah kau pengalaman kita ketika hendak merampas kiriman untuk General Eng di rumah titik seorang kepala desa di luar kota Lemhya? Lai Tek Hoa menarik nafas mengingat pengalaman itu. Pengalaman ketika ia dan Temyo begitu yakin akan dapat memancing dan menyibukkan seluruh kekuatan lawan hanya berdua saja, ternyata mereka malahan hampir celaka di tangan seorang lelaki bertubuh kurus dan pendek berdam dan orang utara, dan kalaupun mereka akhirnya lolos, ibarat lolos dari lubang jarum. Apostrof. Akhirnya Iap pun setuju, bahwa mereka berdelapan harus tetap berkumpul agar dapat menanggulangi bahaya apapun. Peternakan yang dicurigai sarang manju itu bukan mustahil di dalamnya terdapat. Tokoh-tokoh berilmu tinggi. Mereka kemudian bersembunyi di suatu tempat gelap, menanti orang yang bisa mereka sergap. Mereka bersembunyi berpencaran, namun tidak berjauhan satu sama lain dan bisa saling memperhatikan tempat persembunyian. Teman-teman lain. Beberapa kali ada orang-orang peternakan berlarian lewat tempat persembunyian mereka, namun karena orang-orang peternakan itu berjumlah terlalu. Banyak mereka tak berani menyergap. Penyergapan hanya akan menimbulkan pertempuran baru, dan mereka ingat pesan Yokian Hai bahwa mereka harus memusatkan perhatian hanya untuk menyelamatkan Helian Kong dan tidak boleh bertujuan lain. Sampai suatu ketika mereka melihat ada lima orang berlari-lari dalam kegelapan sambil membawa senjata. Sebagian besar dari para Hang Kun itu berpendapat sama dalam hati mereka. Bahwa inilah sasaran yang harus disergap. Selain jumlahnya sedikit, para Hang Kun juga yakin bahwa kemampuan tempur orang-orang yang hendak disergap itu. Rata-ratanya pasti jauh di bawah kedelapan Hang Kun yang merupakan jago-jago tangguh itu. Namun selagi keenam rekannya sudah mantap untuk bertindak, Lai Tek Hoa dan Teng Lo berdua justru merasa kurang enak hatinya ketika melihat salah seorang dari lima orang yang hendak disergap itu. Tetapi mereka tidak sempat memberitahu teman-teman mereka agar berhati-hati, sebab teman-temannya sudah berlompatan keluar dari persembunyian, menyergap ganas. Empat dari lima orang yang disergap itu memang dengan mudah ditumbangkan oleh para Hang Kun Laskar Gunung, kalau ada perlawanannya paling satu dua geberat. Mereka bukan tandingan para Hang Kun. Hanya orang kelima, orang yang hendak ditangkap oleh para Hang Kun untuk dikorek keterangannya, ternyata mengejutkan para Hang Kun. Padahal ia hanya seorang lelaki bertubuh pendek, kurus, bahkan agak bungkuk, dan tidak kelihatan membawa senjata. Yang pertama kali kena batunya adalah yang setiong si kerbau mabuk. Hang Kun bertubuh tinggi besar dan berotot ini sebetulnya bersenjata sepasang martil baja yang berat, tetapi karena ingin menangkap hidup-hidup maka sepasang martilnya itu diselipkan di ikat pinggangnya, lalu dengan sepasang tangan kosong ia hendak mencengkeram sepasang punda orang pendek kurus yang dianggap penghuni peternakan biasa seperti lainnya itu. Apostrofe. Tak terduga sasaran yang satu ini lain dari yang lain. Yang setiong memang mendengar laitek hoa dan temyo berseru serempak dari posisi mereka masing-masing. Saudara yang hati-hati. Yang setiong mendengar tetapi tak sempat menghentikan gerakannya, ia hanya merasa sergapannya cuma kena udara kosong. Malah pantatnya ditendang keras dari belakang searah dengan gerakannya, hingga ia terjerumus ke depan dan mencium tanah. Itu mengejutkan rekan-rekannya, kecuali laitek hoa dan temyo yang sudah lebih dulu mengenali si pendek kurus sebagai orang yang pernah menyulitkan. Mereka berdua ketika hendak merampas kirimannya Jenderal Eng di luar kota Lemhya dulu. Setelah Yong Seti Yong, Hang Kun yang lain yaitu si gigi emas Bun Santui menyusul menelan pil pahit. Ia yang juga tidak menggunakan senjatanya karena menyangka akan meringkus orang peternakan ini dengan gampang, tahu-tahu lengannya berhasil ditangkap dan dibanting. Cukup dua contoh itu membuat para Hang Kun lainnya tidak berani gegabah lagi. Jika tadinya mereka menyimpan senjata, kini mereka menghunus senjata masing-masing untuk mengeroyok si pendek kurus yang bukan lain adalah Gotat, orang yang dipercayai oleh Panglima Tertinggi Manchu untuk mengepalai jaringan. Matemat tanya. Gotat agaknya juga masih mengenali Lai Teghoa dan Temyo yang pernah dihadapinya dulu, sehingga ia tertawa dan berkata, Ha, lagi-lagi di sini aku ketemu si juragan rumah. Makan dan si tukang copet. Di Lemhya, sehari-harinya Lai Teghoa memang menyamar sebagai juragan rumah makan. Ceng San Iau, Ndang Temyo adalah sesepuh perkumpulan tukang copet di Lemhya. Seandainya masih bisa memilih, Lai Teghoa rasanya lebih suka memilih sasaran yang lain daripada si pendek kurus ini, namun sekarang ia sudah berhadapan dengannya. Kemudian Lai Teghoa sadar bahwa ia tidak perlu khawatir. Bukankah sekarang ia didampingi tujuh teman yang rata-rata ketangguhannya sama dengan dirinya? Keseimbangannya jelas jauh berbeda dengan beberapa bulan yang lalu di luar kota Lemhya. Karena itu, dengan teguh hati Lai Teghoa menyahut, makin jelas sekarang bahwa tempat ini menjadi sarang. Serigala-serigala mancuy yang siap menjajah negeri kami. Komplotan mudi utara yang bersama Jenderal Engsi Dorna tua sudah tergulung. Sekarang, kau pindah ke wilayah Tenggara ini, dan akan kami gulung pula. Hihihi, sungguh besar cakapmu, padahal kalian ini tak ubahnya titik ular tanpa kepala, karena Lian Kong sudah tidak memimpin kalian lagi. Jujurlah melihat kenyataan, belahan selatan ini sudah pasti akan bersatu dengan belahan utara di bawah bendera kami. Para hangkun lainnya berhenti menyerang dulu, mendengarkan percakapan Lai Teghoa dan Ngotat. Biarpun mereka gusar mendengar kata-kata Ngotat yang terakhir tadi, namun mereka menahan diri, ingin mendengar lebih banyak dari mulut Ngotat. Sikap lebih dulu mengkesampingkan amarah dan mendahulukan untuk mendengar sebanyak-banyaknya keterangan dari manapun sumbernya adalah sikap hasil gemblengan Helian Kong selama bertahun-tahun. Tadinya, banyak di antara hangkun itu kalau emosinya bangkit, mereka akan mengamuk dulu dan urusan apapun diurus. Belakangan. Namun kali ini Lai Teghoa langsung menutup pembicaraan dengan peringatan kepada teman-temannya. Teman-teman, orang ini bernama Ngotat, kepala matemata panglima tertinggi. Manchu. Aku dan kakak Temyo pernah menghadapinya bersama dan hampir-hampir tak bisa lelos. Demi keselamatan. Teman-temannya. Lai Teghoa tidak malu-malu mengakui ketidakmampuannya dulu, agar teman-temannya berhati-hati. Namun lanjutan dari kata-katanya yang merendah itu ialah, tetapi kalau tidak bisa menemukan Sanchu, setidaknya kita bisa menangkapnya, agar tidak kembali dengan tangan kosong sama sekali. Demikianlah, dalam kata-kata Lai Teghoa terdapat campuran antara peringatan agar teman-temannya berhati-hati, dengan kata-kata keyakinan akan berhasil menangkap Ngotat. Sebaliknya Ngotat malah sedang merasa unggul diri, ia masih teringat kemenangannya di Lemhia dulu dan ia merasa pasti akan mengulangi kemenangannya karena selama ini ia sudah meningkatkan kemampuannya. Ia pun menganggap, di antara delapan orang itu, paling-paling yang sedikit berbobot hanya Lai Teghoa dan Temyo yang pernah dihadapinya, enam. Orang lainnya mungkin hanyalah anggota kelompok yang bermodal keberanian belaka. Namun untuk mempercepat selesainya pekerjaan Ngotat menghunus juga sepasang pedang pendeknya. Lai Teghoa mempelopori teman-temannya. Saudara-saudara, mari kita tangkap dia. Lalu tubuh yang pendek gemuk dan berkaki pendek-pendek dengan kera berjalan yang mirip bebek, Lai Teghoa menyerbu dengan cepat memperpendek jarak. Suipo bajanya menuruh menyebakan udara. Menggempur pelipis Ngotat yang sama pendeknya dengan dirinya. Berbareng dengan itu, juga rantai Sabit Temyo menyambar deras ke arah Ngotat. Apostrof. Ngotat tertawa bernada meremahkan gerak tubuhnya memang secepat angin puyuh ketika ia berputar dan berkelebat menghindari serangan dua lawannya yang hindar sambil melejit. Menyambar ke arah salah satu dari enam orang yang dikiranya. Sekedar bermodal keberaniannya itu. Niat Ngotat Ialah menghabisi dulu ke enam orang itu satu persatu dengan cepat agar tidak merepotkan. Sasarannya yang pertama Ialah seorang lelaki berperawakan sedang yang memegang sebatang Toya. Dalam kegelapan, Ngotat tak bisa melihat hidung orang itu berwarna merah seperti tomat masak. Ngotat menebaskan pedangnya ke arah orang itu dan berharap sekali tebas cukuplah mengiring orang itu ke pangkuan nenek moyangnya. Namun Ngotat merasa agak di luar dugaan ketika orang itu dengan gesit merendah miring sambil menyodokkan Toya sejauh-jauhnya ke depan hendak menjangkau tenggorokan Ngotat. Toya jauh lebih panjang dari padang pendek Ngotat kalau sama-sama diulurkan sudah tentu Toya akan menyodok leher Ngotat sebelum pedang Ngotat kena kulit lawannya. Ngotat cepat menangkis dengan padang lainnya sambil coba mendesakkan jarak pendek dengan lawan. Tetapi lawan melangkah berputar dengan gaya boan liongjiao po, naga melingkar berputar Toyanya dipegang dengan satu tangan menyapu berputar ke arah Ngotat. Sambil menghindar, Ngotat membentak Hi, permainan Toya mu boleh juga. Siapa kau? Ah, keroco macam aku mana pernah menarik perhatian pendekar kelas satu macam kau sahup tang yeuhan si ang picu si hidung merah. Sementara Yong Setiong sudah menyerbu dengan sepasang martilnya tadi memang Yong Setiong dapat dibanting oleh Ngotat karena bertindak gegabah. Sekarang setelah ia bersungguh-sungguh nyata terlihat kualitasnya sebagai salah seorang Hang Kun di Lam Hia. Demikianlah, Ngotat menghadapi delapan orang Hang Kun. Dalam waktu singkat, Ngotat sadar bahwa ia terlalu memandang rendah mereka berdelapan. Sekarang terasa betapa beratnya menghadapi delapan orang Hang Kun itu. Delapan macam senjata mereka seolah mengurung Ngotat dari segala arah. Mereka tidak maju serempak dan menyerang serabutan, melainkan menyerang bergantian, paling banyak tiga orang sekaligus sementara yang lain menjaga titik-titik kemanang Ngotat diperhitungkan menghindar. Dalam hati Ngotat mengeluh juga, Helian Kong benar-benar punya kekuatan yang tak terduga. Kedelapan orang ini. Saja, kalau mereka bergabung terus mereka bisa melakukan banyak pekerjaan yang takkan tertanggulangi oleh kekuatan yang tanggung-tanggung saja. Pantas General Nikam tidak berani memandangnya enteng. Di hatinya ia berpikir demikian, namun mulutnya jua terus mengejek, ku dengar Helian Kong itu seorang lelaki sejati, tak kuah angka anak buahnya berwatak serendah ini, men keroyok. Lai tek hoalah yang menjawab, urusannya adalah keselamatan tanah air, kami tidak peduli nama baik pribadi kami, yang lebih licik dan lebih memalukan dari ini pun kami sanggup melakukannya. Sebagaimana pihakmu pun melakukan siasat-siasat likuak seperti adu domba antara pangeran Luong dan pangeran Tongong. Dengan jawaban itu, kedelapan Hongkun bertekad menebalkan muka untuk terus mengeroyok nggotat. Sementara itu, laskar gunung anak buah Helian Kong yang sudah berhasil menerobos masuk ke dalam peternakan itu, bertarung dengan amat ganas, dan sekali-sekali terdengar teriakan, kembalikan Sancu kami. Dalam memperjuangkan keselamatan Sancu mereka, bisa dikatakan kalau mereka sudah tidak takut mati ini menandakan bahwa selama bertahun-tahun Helian Kong bukan hanya berhasil menghimpun kekuatan, melainkan juga membentuk mental prajurit pilihan di antara anak buahnya. Ternyata, laskar gunung yang berani mati itu menemukan tandingan setimpal dari penghuni-penghuni peternakan itu. Para penghuni peternakan itu, baik anak buah Cek Sanian maupun anak buah Fui. Tat Hang adalah prajurit-prajurit pilihan pula. Pihak Manchu tidak mengirim prajurit asal-asalan ke garis belakang musuh. Dengan pertemuan dua kelompok yang sama-sama ganas itu, pertempuran jadi menakutkan. Tiap orang yang sudah di tengah kancah seolah tidak ingin keluar hidup-hidup dari gelanggang, namun masing-masing tidak ingin mati sendirian melainkan hendak. Mengajak sebanyak-banyaknya dari pihak lawan. Dengan demikian, pihak manapun dalam gelanggang itu, seolah sudah berubah dari makhluk yang namanya manusia, yang masih berperasaan, menjadi hantu-hantu haos darah yang tak berjantung sama sekali. Keganasan dan kebencian diluapkan sepuas-puasnya. Pihak peternakan dikomando oleh Cek Sanian, namun dalam kancah kacau balau macam itu, sungguh Cek Sanian sendiri tidak tahu bagaimana harus mengatur barisannya yang sudah tidak berbentuk barisan lagi itu. Terpaksa setiap prajurit bertanggung jawab untuk nasibnya sendiri-sendiri. Biarpun prajurit-prajurit. Mancu yang menyamar itu bertarung gigih, namun faktor jumlah mempengaruhi juga. Laskar gunung yang menyerbu berjumlah satu setengah kali lipat, maka pihak mancu terasa makin berat juga. Cek Sanian dapat merasakan kesulitan pihaknya, dan ia ingin menarik mundur orang-orangnya, karena merasa tak ada gunanya. Membuang-buang nyawa mempertahankan sesuatu yang sudah tidak ada di peternakan itu. Cek Sanian tahu Laskar. Gunung itu menyerbu untuk membebaskan Helian Kong, padahal Helian Kong sudah diangkut oleh Fuitat Leong, dibawa ke sarang tersembunyi Fuitat Leong. Namun Cek Sanian ingin minta pertimbangan Ngotat dulu sebelum menarik pasukan. Ngotat adalah orang kepercayaan General Nikam, segala omongan Ngotat diperhatikan benar-benar oleh General Nikam, maka Cek Sanian tidak ingin Ngotat kelak bicara buruk tentang dirinya di depan General Nikam. Namun Ngotat yang ditunggu-tunggu sekian lama belum juga kelihatan batang hidungnya di segala sudut medan pertempuran yang terjangkau oleh pandangan metu Cek Sanian. Cek Sanian tidak tahu bahwa orang yang diharap-harapkannya itu kini sedang digojelok oleh delapan hangkun Laskar Gunung yang agaknya benar-benar bertekad menangkap komandan Met-meti mancu ini. Karena sekian lama tak melihat. Ngotat, akhirnya Cek Sanian memutuskan untuk tidak menunggu lagi, kuatir orang-orangnya keburu tertumpas habis. Karena itulah kemudian meneriakan perintahnya dalam bahasa rahasia. Perintah itu diteruskan bersambung dari mulut ke mulut oleh yang mendengarnya langsung atau tidak langsung. Akibat dari meratanya perintah Cek Sanian itu, segera terjadi perubahan pula perlawanan prajurit-prajurit mancu di tengah kancah itu. Ketika itu seluruh gelanggang. Seolah-olah beralaskan mayat-mayat bergelimpangan rapat yang terinjak-injak kedua belah pihak yang bertempur di atas mayat-mayat itu orang-orang mabuk darah berlaga dan tidak terpisah lagi oleh garis pertempuran, melainkan bercampur aduk dan lawan bisa berada di sebelah mana saja dari dirinya. Dalam situasi kacau balo itulah prajurit-prajurit mancu mendengar isyarat pemimpin mereka. Maka para prajurit yang semula bertempur. Sendiri-sendiri itu pun mulai. Mencari teman-teman yang berada di dekat mereka, lalu dengan menerjang lawan mulai berusaha bergabung dengan teman-teman. Ada yang berhasil membentuk kelompok agak besar, sekitar belasan orang, ada yang hanya 4-5 orang ada yang tak berverhasil sama sekali karena terbunuh lebih dulu. Ada yang sudah berhasil membentuk kelompok yang lumayan banyak, namun lalu bubar lagi karena mendapat gempuran hebat. Kelompok-kelompok yang terbentuk lalu bergerak ke suatu arah dalam rangka mengundurkan diri. Kelompok-kelompok yang di atas tembok juga berusaha mencari jalan turun untuk bergerak searah dengan teman-teman yang di bawah medan itu seolah terseret dan ikut bergerak oleh gerakan searah dari. Kelompok-kelompok itu Arah yang dituju oleh Kelompok-kelompok itu adalah sebuah bangunan besar di sayap kiri peternakan itu, bangunan yang belum kena api. Makin dekat kebangunan itu, beberapa Kelompok kecil lebur menjadi kelompok yang lebih besar. Lalu kelompok-kelompok yang lebih besar, itu mencoba membantu teman-teman mereka yang masih dalam gerakan mundur di tengah-tengah kancah yang bergejolak hebat itu. Caranya membantu ialah dengan melepas-lepaskan panah ke arah lawan. Namun karena lawan dan kawan bercampur aduk dalam suasana kacau, selalu bergerak dan susah dibidik. Kadang-kadang panah itu mengenai teman sendiri. Tetapi pemanahan terus dilakukan. Meski harus lebih hati-hati pun tidak sedikit. Kelompok-kelompok yang belum mencapai bangunan itu karena habis berguguran di tengah perjalanan pendek namun padat musuh ganas itu. Gugurnya pun tidak cuma-cuma, melainkan juga mengajak banyak orang dari Laskar Gunung. Cek San Yan merasa jumlah yang terkumpul sudah cukup banyak di sekitar bangunan itu, namun ia masih menunggu beberapa saat, memberi kesempatan beberapa kelompok yang hampir bergabung. Tetapi ada kelompok-kelompok yang mustahil bergabung karena rintangannya terlalu kuat. Terhadap kelompok-kelompok yang mustahil bergabung itu, apa boleh buat? Cek San Yan harus tega meninggalkan mereka, keputusan yang memberatkan hati namun sudah lama hatinya menyiapkan itu. Dengan suatu aba-aba pasukan Cek San Yan mundur ke dalam bangunan besar itu. Tergesa-gesa namun tidak. Kacau, terlihat kalau mereka memang cukup terlatih. Melihat lawan menghilang ke dalam bangunan besar itu, banyak Laskar Gunung berteriak-teriak. Mereka yang masuk bangunan itu mereka terkurung. Bakar saja bangunan itu teriak seseorang. Namun ada yang mencegahnya, jangan kita belum tahu nasib Sanchu bagaimana kalau Sanchu di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan besar itu, Cek San Yan dan prajurit-prajuritnya bukan mengurung diri menunggu kematian, melainkan membuka suatu lorong rahasia yang menembus ke kaki bukit di luar peternakan itu. Lorong yang sudah lama disiapkan untuk keperluan darurat. Titik. Lorong itu sempit, namun pasukan Cek San Yan yang tersisa tinggal seperempatnya itu pun melewatinya dengan tertib seperti semut yang beriring-iring di terowongannya. Laskar gunung menunggu sampai Fajar, takut kalau menyerbu dengan gegabah akan menyetor banyak korban di pihak mereka. Namun ketika Fajar menyingsing dan tidak ada tanda-tanda lawan akan keluar dari ruangan itu, Yoh Kian Hai memerintahkan untuk mendobrak masuk dan mereka hanya menjumpai sebuah bangunan kosong. Mereka kabur, lapor seorang hulu balang kepada Yoh Kian Hai. Ada sebuah lorong rahasia, agaknya lewat situlah mereka kabur tanpa kita ketahui. Tunjukkan lorongnya kepadaku. Diiringi para hangkun, Yoh Kian Hai masuk ke lorong itu, namun di tengah-tengah lorong itu mereka menemui kebuntuan. Ada reruntuhan batu-batu besar menyumbat lorong. Hem, ini pasti sudah direncanakan. Begitu mereka selesai menggunakannya. Mereka tinggal menggerakkan suatu alat yang bisa meruntuhkan batu-batu dan menyumbat lorong. Berjaga-jaga kalau dikejar musuh. Yoh Kian Hai sangat kecewa bahwa Lian Kong tidak diketemukan. Ia bertambah kecewa mendengar laporan delapan hangkun yang tadi gagal menangkap Ngo Tad. Ngo Tad sempat kabur meski membawa luka-luka. Kami telah gagal, kata Lai Tek. Hoa sambil menundukan kepala. Seandainya kami dapat menangkap komandan. Metu-meti manju itu mungkin kita dapat memaksa mereka menukarnya dengan sancu. Yoh Kian Hai juga amat kecewa, tetapi ia ingin membesarkan hari orang-orangnya, sudahlah. Kita memang tak mencapai yang kita ingini, namun setidaknya kita sudah melumpuhkan salah satu pertahanan manju di garis belakang. Entah berapa banyak pangkalan pasukan tersembunyi manju di wilayah selatan ini Ik Jin Hoa bertanya sendiri tanpa mengharapkan jawaban. Ungkapan itu menunjukkan kekhawatirannya. Seorang hangkun lainnya melaporkan bahwa mereka menemukan ruang untuk menyimpan ribuan pasang seragam prajurit. Ada seragam prajuritnya Lu PNG, ada seragam prajuritnya Tong Ong, ada seragam prajuritnya Kui Ang. Juga bendera-bendera. Dari ketiga pangeran itu, pasti untuk mengadu domba, geram Yoh Kian Hai. Komandan-komandan paskan pangeran Lu Eng dan pangeran Tong Eng akan kuundang kemari untuk melihatnya supaya mereka sadar sudah diadu domba. Ternyata undangan Yoh Kian Hai hanya ditanggapi dengan pengiriman perwira-perwira, rendahan oleh pihak Lu Eng maupun Tong Eng. Yoh Kian Hai amat tidak puas akan sedikitnya. Perhatian dari pihak-pihak yang bertikai itu, namun ia sadar bahwa berita hilangnya Helian Kong sedikit banyak mengurangi kewibawaan Laskar Gunung. Helian Kong sendiri dalam keadaan lemah dan sakit karena keracunan sudah terkurung di pangkalan tersembunyi pasukannya Fuitat Liang. Helian Kong sampai ke tempat itu dengan digotong, dan ketika tiba di pangkalan tersembunyi serta menaksir kekuatan militer di tempat itu, Helian Kong menarik napas serta berpikir. Dengan masgul, benar-benar tak tersangka di wilayah selatan ini bertebaran. Pangkalan-pangkalan tersembunyi pasukan mancu entah berapa banyak pangkalan macam ini di berbagai tempat. Kalau para pangeran hanya sibuk untuk saling menjatuhkan, tidak sadar di wilayah sendiri malah kesusupan musuh sebanyak ini selain kemasgulannya, Helian Kong pun harus bertahan terhadap racun di tangan kanannya. Setiap hari ia menghabiskan waktu. Berjam-jam untuk bersemedi. Menjalankan tenaga dalamnya untuk menahan menjalarnya racun. Namun racun yang dibubuhkan nggotat kecambuk YIMO kemudian mengenai Helian Kong ketika bertempur dengan YIMO itu, sungguh racun yang lihai. Memang dapat tertahan oleh usaha Helian Kong, namun tidak sepenuhnya. Racun itu terus menjalar ke atas. Helian Kong makin merasakan lengan kanannya beku, membiru, amat sulit digerakkan. Bahkan luka ditelapak tangan kanan Helian Kong, luka bekas tarik menarik cambuk dengan YIMO, mulai mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Ketika Helian Kong tiba di pangkalan tersembunyinya Fui Tat Hang dan dijebloskan ke sebuah ruangan kayu yang dijaga ketat, Helian Kong sudah dalam keadaan lemah, bahkan lebih lemah dari orang yang tidak pernah belajar silat. Racun juga sudah mencapai bagian atas sikunya, dan sebagai orang berpengalaman, Helian Kong tahu bahwa kalau ingin melanjutkan umurnya ada dua pilihan. Pertama, memperoleh obat penawar yang tepat. Kedua, memotong lengan kanannya sendiri sehingga ia akan menjadi orang buntung sebelah. Memohon obat penawar kepada pihak mancu rasanya mustahil dikabulkan. Pihak mancu pasti takkan membiarkan si macan sakit ini kembali sembuh, kuat, memimpin laskar gunungnya dan membahayakan pihak mancu. Maka pilihan kedualah yang terbentang di depan Helian Kong sekarang. Membuntungi lengan kanannya sendiri. Tak kusinkah aku akan senasib dengan Putri Tiamping, teringat akan teman karibnya, yaitu. Putri Tiamping, Putri Mendiang Kaisar Chong Neng yang juga menjadi orang buntung, dalam kembang jelita peruntuh tahta Bek I. Titik koma tetapi lebih baik menjadi orang buntung yang tetap hidup dan dapat tetap melakukan perlawanan, walau cuma dengan satu tangan saja, daripada mati pelan-pelan dalam kesakitan. Maka Helian Kong sekarang hanya ingin menunggu suatu kesempatan untuk menceraikan lengan kanannya sendiri dari tubuhnya. Tetapi ia sendirian di tengah-tengah musuh dengan tubuh yang makin lemah dan kadang-kadang merasakan kesakitan yang hampir tak tertahan, dengan racun yang hari demi hari makin menjalar ke atas. Helian Kong amat jarang mencucurkan air macu karena sedih ia tak ingat lagi kapan. Terakhir kalinya ia menangis, sebab sudah bertahun-tahun. Namun kini dalam ruangan penyekapannya, meskipun tiap hari ia diberi makan dalam keputus asaan sering Helian Kong menangis sendirian malam-malam dan meratap. Oh, langit, kalau kau tidak sayangkan nyawa Helian Kong setidaknya sayangkanlah tanah air kami yang sedang terancam. Aku harus keluar dari sini untuk membongkar jaringan kekuatan musuh yang tersembunyi ini. Malam itu, entah malam keberapa Helian Kong terkurung di pangkalan tersembunyi itu, karena ia tak sempat menghitung lagi, Helian Kong sedang berjuang hebat melawan rasa sakitnya yang hebat tak tertahan ia merintih. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dari luar, lalu seorang penjaga menjenguk ke dalam dan bertanya, Anda kesakitan, General Helian? Helian Kong agak heran mendapatkan sikap seperti itu. Siang malam memang tempat itu dijaga, dan Helian Kong bisa mendengar suara mereka di luar, berkelakar. Bercakap-cakap, tak pernah ada yang menjenguk ke dalam ruangan kecuali yang mengantarkan makanan. Tiba-tiba malam ini ada penjaga yang menanyakan keadaannya bukan dengan pertanyaan mengejek, melainkan dengan penuh pengertian. Tetapi yang bangkit dalam diri Helian Kong kemudian ialah sikap permusuhannya terhadap. Orang mancu dan harga dirinya sebagai bangsa hon, sambil mengertakan gigi menahan sakitnya menyahut segagah dan sedingin mungkin, tidak. Namun penjaga itu melihat di bawah cahaya lilin di ruangan itu, wajah Helian Kong penuh keringat dan kerut-kerut kesakitan. Terdorong rasa iba yang tulus, penjaga itu berkata, General Kelihatan tidak sehat. Titik. Jawaban Helian Kong tetap dingin, kalau aku sehat, mana mungkin aku terkurung di sarang tikus-tikus kecil ini bisa-bisa malah aku menghabiskan kalian semua. Enyahlah, mati hidupku bukan urusanmu. Doakan saja aku cepat mati supaya pasukan besar kalian punya nyali menyeberangi sungai besar ke selatan. Penjaga itu mengerutkan alis lalu menutup kembali pintunya dari luar, sambil menggerutu, dasar tak tahu membalas keramahan orang. Lalu penjaga itu melangkah pergi namun sambil melangkah ia juga merenung, kalau aku menderita seperti dia, barangkali sikapku akan seperti dia juga. Lukanya sudah parah, ruangan tadi sampai penuh bau busuk lukanya. Sedangkan Helian Kong yang kembali sendirian kecuali berteman penderitaannya, jauh di dasar hatinya diam-diam merasa sikapnya tadi agak keterlaluan juga. Si penjaga baik-baik memperhatikannya. Kok ditanggapi dengan sikap dingin? Pada saat yang sama, An Lang, panjaga yang bertanya kepada Helian Kong itu melangkah ke sebuah pondok tawanan lain. Pondok tawanan yang juga dijaga namun tak seketat penjagaan terhadap Helian Kong. Tawanan-tawanan penghuni pondok tawanan yang sedang didatangi An Lang itu bahkan sudah menjadi teman baik beberapa penjaga, meski tetap dalam keterbatasan. Ketika penjaga tempat itu melihat sesosok bayangan mendekat, mereka bersiaga, namun kesiagaan kendor begitu melihat An Lang. Kaan kenapa kemari bukankah kakak menjaga Helian Kong malam ini? Aku ingin ketemu Ang Syok Sim. Untuk apa? Ingin ku bicarakan sesuatu dengannya. Penjaga-penjaga di situ maklum. Mereka melihat belakangan An Lang sering bercakap-cakap dengan tawanan yang bernama Ang Syok Sim itu. Sebelum maupun sesudah An Lang ikut bertugas keluar bersama Fui Tatliang, dan rekan-rekannya juga melihat perubahan sikap An Lang yang tidak seganas dulu, sebagai prajurit. Apakah itu pengaruh Ang Syok Sim dan apakah yang hendak dibicarakan dengan Ang? Siok Sim malam-malam begini, An Lang mengetuk pintu agak lama sebelum dibukakan oleh Ang Syok Sim dengan metah yang setengah terkatup karena kantuk. Oh, kakaan, ada apa nonama berdua sudah tidur? Benar. Kakak hendak menemui mereka? Tidak. Aku ingin menjumpaimu. Maaf aku sudah mengganggu tidurmu, soalnya ada orang yang sangat menderita dan Mungkin hanya kau yang bisa menolongnya, adik Ang. Urusan menolong orang membuat kantuk Ang Syok Sim lenyap. Siapa? Secara singkat An Lang menceritakan tentang Helian Kong yang amat menderita, namun menolak pertolongan An Lang karena An Lun prajurit mancu. Kakaan, kenapa kakak pikir orang yang namanya Helian Kong itu atau mau menerima pertolongan lewat aku padahal dia sudah menolak pertolongan kakak? Karena kau orang Han, dan kau juga tawanan di sini. Mungkin kau bisa lebih mendekatinya. Dan kenapa kakak ingin menolong Helian Kong bukankah dia itu tokoh yang amat memusuhi pemerintahan bangsa kakak? An Lang garuk-garuk kepala, yah, karena, sebagai sesama manusia, merasa tidak tega saja. Rentihannya memelas dan Luka di telapak tangannya sudah berbau busuk. Ang Syok Sim tersenyum amat lega sambil menatap An Lang, sehingga An Lang risih dan bertanya, eh, kenapa kau menatapku seperti ini? Kau berbelas kasihan kepadanya tanpa memandang bangsanya bukan tanya Ang Syok Sim. Kakaan, ku dengar berita bahwa Helian Kong ini orang hebat, sampai Kaisar dan para pangeran di selatan ini takut kepadanya, juga Pang Lima. Mancu di utara pun segan dan amat memperhitungkannya. Namun, dalam pandanganku, kakaan, kau lebih besar dari dia karena sikap belas kasihanmu itu. Ah, kau ada-ada saja. Aku kan hanya prajurit kecil yang tak berarti. Sudah jangan bicarakan ini. Sekarang mari kita secepatnya menjumpai dia. Apakah penjaga-penjaga mengizinkan aku keluar malam-malam? Pasti. Mereka kenal baik kepadaku, juga kepadamu. Ternyata kata-kata itu benar, penjaga-penjaga itu tidak melihat alasan untuk mencurigai Ang Syok Sim kabur. Maka An Lang dan Ang Syok Sim diizinkan meninggalkan pondok penyekapan. Begitu pula sikap penjaga-penjaga Helian Kong, mengizinkan Ang Syok Sim masuk untuk menjumpai Helian Kong. Ang Syok Sim masuk sendirian dan An Lang menunggu di luar untuk tidak memancing emosi Helian Kong sehingga mempersulit niat baik An Lang. Ang Syok Sim tiba di dalam ruangan ketika Helian Kong sedang bergulat dengan penderitaannya, namun masih tetap sadar. Bau luka yang membusuk memenuhi ruangan, tetapi Ang Syok Sim menahannya dan ia berjongkok di sebelah Helian Kong yang sedang mengerahkan tenaga dalam melawan rasa sakit. Melihat Helian Kong, jantung Ang Syok Sim berdegup kencang juga. Selama Ang Syok Sim bekerja sebagai kacung di rumah makan Cheng San Lo dulu, serapat-rapatnya orang-orang Cheng San Lo menjaga organisasi mereka. Namun kadang tak sadar bocor juga kalau membicarakan tentang orang yang namanya Helian Kaong. Pemimpin mereka, orang-orang macam Lai Tek Hoa, Bibimo, Mogiyok Lin dan sebagainya, membicarakan Helian Kong dengan nada kagum dan memuja. Dalam angan-angan Ang Syok Sim jadi tergambar. Sosok Helian Kong itu pastilah manusia luar biasa. Sekarang setelah begitu dekat dengan tokoh yang baktokoh dongeng itu, Ang Syok Sim diam-diam membatin, seperti inikah tampang orang besar itu dendanannya sesederhana orang kecil, usianya belum melebih 35 tahun, bentuk fisiknya malahan nampak lebih lemah dari Ang Syok Sim. Ang Syok Sim maklum, karena sudah beberapa hari dirah kesakitan. Cuan Helian, sapa Ang? Syok Sim agak takut-takut. Metu Helian Kong agak terbuka, menatap tajam, dan tanyanya dingin, ada apa lagi? Agaknya Helian Kong menganggap Ang Syok Sim juga prajurit Manchu dan tujuan kedatangannya tak berbeda dengan yang tadi. Menawarkan hutang budi agar selanjutnya Manchu dapat mengikat dirinya, demikian prasangkah Helian Kong. Cuan sebutkan obat, aku bisa mengusahakan obatnya. Kata obat saat itu benar-benar menggiurkan Helian Kong. Selain kesakitannya, ia juga disiksa kekhawatirannya bahwa seluruh negeri tidak tahu ada pangkalan-pangkalan tersembunyi Manchu di berbagai tempat, dan Helian Kong ingin bisa lolos dari situ untuk mengabari para panglima dinasti Beng di selatan. Tetapi bagaimana bisa kabur, kalau untuk berjalan pun ia sudah hampir tidak kuat? Beberapa saat Helian Kong ragu menatap Ang Syok Sim, menangkap ketulusan di mata pemuda gunung itu. Tetapi Helian Kong tetap bersikap hati-hati, kalau aku mendapatkan obat, imbalan apa yang diminta oleh pihakmu? Ang Syok Sim berusaha menepis prasangkah itu dengan menjelaskan siapa dirinya, Cuan Helian, aku ini tawanan juga di sini, seperti dirimu. Tawanan kok tidak dikurung. Dan boleh keluyuran semaumu. Karena aku tawanan yang kurang penting, lalu Ang Syok Sim menceritakan. Penculikan dirinya dan dua nona dari Makau, yang tadinya ikut rombonsan Kim Sai Pian Heng. Koma jadi kedua nonama itulah yang merupakan tawanan penting bagi pasukan yang bersembunyi di sini. Sedangkan aku hanya kuli angkut barang, pegawai rendahan Kim Sai. Piao Hang yang tidak tahu. Apa-apa tetapi ikut terculik. Aku agak bebas di sini, dan aku bisa mencarikan obat buat Tuan. Helian Kong menangkap kejujuran Ang Syok Sim, dan mulai tertarik akan tawaran simpatik itu. Siapa namamu? Ang Syok Sim. Begini, Saudara Ang, racun yang memasuki lengan kananku ini bukan racun semelarang. Racun yang bisa dipunahkan dengan obat biasa, melainkan hanya oleh obat khusus dari si pembuat racun. Saudara Ang. Bisa memperoleh obat itu. Anas Syok Sim garuk-garuk kepala. Tadinya kukira racun biasa. Cukup dari sikap ini, Helian Kong tahu Ang Stok Sim tidak bisa diharapkan untuk mendapatkan obat pemunah itu. Namun Helian Kong berkata pula, Saudara Ang, masih ada satu jalan kalau kau benar-benar ingin menolongku. Tolong ambilkan pisau yang amat tajam dan bersih. Ang Syok Sim kaget, Cuan Helian, hidup masih panjang, jangan berputus asa. Mau tak mau Helian Kong tertawa juga, hatinya agak tersentuh oleh perhatian Ang Syok Sim dan inilah tertawa pertamanya sejak ia ditawan oleh Ngo Tat. Seutas benang batin halus yang namanya persahabatan tiba-tiba terentang antara dirinya dengan Ang Syok Sim. Saudara Ang, jangan salah paham. Aku bukannya mau bunuh diri karena putus asa, justru malah ingin memperpanjang umur. Ketahuilah, racun ini kalau tidak diobati secara tepat akan menjalar terus dan akhirnya membusukkan seluruh tubuhku dan aku mati. Karena kita tidak punya obat yang tepat untuk menyelamatkan hidupku, tak ada jalan lain kecuali memotong sebelah lenganku, itu sebabnya aku minta pisau yang tajam dan bersih. Penjelasan ini pun tetap membuat Ang Syok Sim berwajah tegang. Soalnya Helian Kong bicara soal memotong lengannya sendiri dengan sikap dan mimik yang begitu tenang seolah yang dipotong itu bukan bagian dari tubuhnya sendiri. Padahal Helian Kong sendiri bukannya tidak berat hatinya. Mana ada orang waras yang tidak merasa berat hati harus berpisah selamanya dengan anggota tubuhnya yang penting Helian Kong mengalami pergumulan batin berhari-hari. Sebelum memutuskan itu, sekarang ia bisa mengucapkannya dengan tenang di depan Ang Syok Sim karena ia sudah berhasil membuang semua keraguannya. Cuan Helian yakinkan tak ada jalan lain. Seandainya ada jalan lain, siapa yang rela kehilang tangan kau mau menolong atau tidak? Baiklah pisau tajam dan bersih. Pisau dapur tidak? Apa-apa ya? Yang agak besar sedikit. Juga obat luka sebanyak-banyaknya dan kain pembalut. Sebanyak-banyaknya. Bisa, bisa. Mendengar Ang Syok Sim begitu mudah mengiakan kecurigaan Helian Kong timbul kembali. Tanyanya sambil menatap tajam, kau sanggupi begitu mudah, seolah kau bagian dari orang-orang di tempat ini. Benarkah kau tawanan di sini? Memang aku tawanan, tetapi aku punya hubungan baik dengan prajurit-prajurit di sini. Bagaimanapun, mereka manusia dan aku manusia, kenapa tidak dapat saling menolong di luar urusan masing-masing? Helian Kong merasa agak disindir akan sikapnya kepada penjaga tadi. Katanya kemudian, Baiklah, kalau kau bisa menyediakan itu semua, aku sangat berterima kasih. Kapan bisa ku dapatkan itu? Kuusahakan secepatnya. Lalu Ang Syok Sim meninggalkan Helian Kong untuk menyampaikannya kepada An Lang. An Lang menyatakan sanggup menyediakan semua yang diminta. An Lang tidak merasa bahwa dengan menolong Helian Kong ia berhianat kepada negerinya. Ia beranggapan, Helian Kong yang dianggap membahayakan rencana militer mancu itu toh udah terkurung dan tak berdaya, tidak ada salahnya sedikit meringankan penderitaan. Helian Kong, atas nama kemanusiaan. Singkatnya, sebelum Fajar menyingsing operasi sudah berlangsung. Helian Kong sudah terlalu lemah untuk memotong lengannya sendiri, Ang Stok Sim ingin membantu namun tidak tega, akhirnya Helian Kong tak menolak bantuan An Lang si prajurit mancu. Helian Kong jatuh pingsan setelah lengan kanannya tercerai dari tubuhnya. An Lang dan Ang Syok Sim lah yang sibuk. Mengikat pundak agar darah tidak mengalir terlalu deras, menaburkan obat luka dan sebagainya. Helian Kong tidak tahu berapa lama ia pingsan, namun ketika ia siuman, ia merasa amat lemah dan sakit di pundak kanannya yang tanpa lengan lagi. Tubuhnya terbaring di pembaringan kayu diselimuti. Pandangannya yang kabur menampakkan bayangan di tepi pembaringannya yang tidak jelas wajahnya hingga ia. Bertanya, siapa kau? Aku Ang Syok Sim, Chuan Helian. Bagaimana rasanya? Sakit, tetapi jauh lebih baik daripada dulu. Lamakah aku pingsan? Dari dini hari tadi sampai sekarang, matahari baru saja masuk. Terima kasih. Kami senang bisa mengurangi penderitaan sesama manusia. Sampaikan juga terima kasihku untuk prajurit manju itu. Dia juga senang bisa menolong sesama, tanpa menghiraukan suku bangsa. Lenganku yang dipotong itu, di mana? Maaf, Chuan Helian, kami tidak menunggu Chuan siuman dan segera menguburkan lengan itu. Karena baunya yang amat busuk. Helian Kong menarik nafas dengan masgul. Biarpun hatinya sudah bulat kehilangan sebelah lengan demi mempertahankan hidupnya namun teringat juga bagaimanapun juga lengan itu sudah berada pada dirinya sejak ia dalam kandungan ibunya. Chuan lapar orang di dapur sudah membuatkan bubur dengan hati ayam untuk menguatkan darah dan memulihkan darah yang tadi banyak keluar. Hidung Helian Kong memang mencium bau masakan itu dan rasa laparnya pun terbangkitkan. Saudara Ang, bantu aku duduk, pintanya. Ang Syok Sim membantu Helian Kong duduk di atas pembaringannya, lalu menyeret meja ke dekat pembaringan. Di atas meja ada semangkuk besar bubur dengan dua potong hati ayam. Yang untuk makan bukan sumpit, sebab sumpit hanya bisa digunakan oleh orang bertangan lengkap, melainkan sendok kayu kecil. Apostrof. Helian Kong lebih dulu menatap pundak kanannya yang terbalut amat rapi namun. Berbercak-bercak darah, lalu melihat ruangan tempatnya dikurung masih tempat yang dulu juga. Namun tempat itu sudah amat bersih, tidak ada bekas darah berceceran di lantai, dan tampak ruangan harum menyegarkan karena beberapa kuntum bunga segar yang bertaruh di jambangan. Bukan hanya ruangan saja, bahkan Helian Kong juga merasa tubuhnya segar dan pakaiannya bersih. Kalian berbuat terlalu banyak, desis Helian Kong. Tidak ada yang terlalu banyak kalau manusia melakukan untuk manusia. Tetapi terlalu banyak kalau manusia mancu melakukannya untuk manusia. Han, kakak Anlang tidak berpikir demikian. Aku juga tidak ingin membeda bedakan manusia. Menurut sukunya, tetapi bagaimana kalau negeriku, kampung-kampung halamanku, tiba-tiba diserbu dan dijajah? Terima kasih. Terima kasih.